Jangan lupa like, share dan subscribe Sis Bungai Channel. Thank you. Selamat datang ke Heritage Culture Restoran. Sekarang Sis Bungai berada di RC Restoran. Sekarang Sis Bungai bersama dengan Ritus Culture Restoran. Sekarang kita suruh beliau perkenalkan diri apakah konsep restoran ini dan harapan untuk customer di luar, bagaimana mereka boleh datang ke sini. Oke, nama saya Ken. Jadi mungkin dari kelihatan saya, mungkin anda berfikir bahawa saya orang Cina. Sebenarnya saya orang Cina. Tapi banyak orang tanya saya kenapa saya buka restoran. Sebenarnya untuk melakukan restoran kultur adalah saya dan isteri saya. Saya menemukan diri kami. Saya isteri adalah Kayaan. Jadi, keluarga saya itu adalah Kayaan. Sebenarnya, saya ijadah saya juga adalah Kayaan. Saya ijadah saya juga adalah Kayaan. Saya ijadah saya juga adalah Kayaan. Jadi, kami mempunyai banyak kultur dari saya. Jadi, sebab kami berada di sini Kayaan-kayaan. Jadi, sebenarnya kami mempunyai misi. Kita ada satu misi. Jadi, kita mempunyai misi adalah untuk menjadikan tempat saya di sini, tempat kami di sini sebagai satu landmark di Miri. Sebenarnya, di Miri kan susah, jarang nak cari restoran. Jadi, itu sebab apa yang kami lakukan adalah kami mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda juga. Tapi, pada masa yang sama untuk mempunyai kepentingan Sarawak. Ini adalah yang kita mempunyai. Seorang Sarawak. Kita sangat bangun untuk menjadi Sarawak. Dan tidak penting dengan kerajaan. Kita hanya perlu mempunyai kerajaan. Kita perlu mempunyai kerajaan Sarawak. Kita perlu mempunyai kerajaan Sarawak. Kita perlu mempunyai kerajaan Ulu. Ya, kerajaan berbeza, tentara berbeza berbeza. Kita perlu mempunyai kerajaan. Ini adalah salah satu sebabnya kita membangun restoran kultur ini. Sis cuba makan. Fried Kutiao Long Lamak style. Tengok Sis makan. Dia kenyal kenyal. Tengok ni. Long Lamak style. Sekarang ni ada nampak warna hijau ni. Ini nasi pandan butter meal. Butter meal guys. Ini hijau ya. Terayak. Ada aroma pandan dia. Ini pun crispy. Ada sambal yang hijau. Udah nampak? Sedap. Berapa lama dah buka kedai ni? Sebenarnya kita baru buka ni. Kita baru buka ni. Kita baru buka ni. Kita baru buka 2 bulan ni. Kita baru buka 2 bulan ni. Tapi sebelum kita buka kan. ري mesra, minta benda ni. Kita akan buat banyak pembawa ni. Kami ingat banyak pembawa ni lah. Kerja ni sama-k curl. Kami akan menyampaikan May 1. Sebelum tahun 1. Sebelum tahun 1. Kami tanya ketinggian. Kami akan memakai pembawa ni. Kami akan berpawasan ini. Kami akan menopoli. Kami akan menyampaikan Mayalu. Kami akan menyampaikan Mayalu. Kami akan menyampaikan Mayalu. Apa yang kita buat adalah kita ingin menunjukkan kultur di sini. Ini adalah kultur yang unik di Sarawak. Kita tidak dapat menemukan perkara lain. Ketika kita tidak dapat menemukan perkara lain, hanya di Sarawak. Itu adalah kultur yang unik tentang Sarawak. Ini adalah apa yang kita lakukan. Terima kasih. 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 Macam-macam menu yang ada di sini. Saya pilih original kampung fried chicken. Ini menu. Sebelah ini pun ada longlamak goreng. Ini rice plate. Rice. Ini yang sis punya. Tengok ini gambarnya. Ada rupa sis kah? Ini nasi goreng. walaupun digoreng. Ini daun ubi. Ini daun ubi. Ini pucu ubi. Oke. Sisi cerai. Nasi goreng dia. Walaupun digoreng. Dia kurang minyak. Itu yang pasti bagus. Ini. 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 Daun ubi. Daun jabang guys. Ini ikan. Ayam. Ayam. Ayam goreng. Oh. Tengok efek dia. Hmm. Untuk makan lah. Panas dah. Kita tiup. Ayam jauh crispy. Ayam jauh tulip. Thank you. sedap. Lain daripada menu-menu tadi, di sini ada kek. Kek lapis. Lepas makan cuci mulut pakai kek lapis. Cantik keknya guys. Kita coba satu kek. Ini token you bagi sis. Siapa mau beli kek dapatkannya di kedai ini. Rasa dia cung, tidak manis. Dia rasa pun sedap. Sambu makan. Ini menu yang sis order, bbq set pork. Sambu makan cuci mulut pakai. Itu ulih ha. Dipak-dipak guys. Pak santai-santai. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati